Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus Salam jumpa di pagi ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 5 Desember 2023 Sebelum kita melakukan aktivitas kita terlebih dahulu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur untuk pagi ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Berkatilah kami untuk membaca firmanmu Tolonglah kami agar kami dapat mengerti arti firmanmu Ya Tuhan berfirmanlah Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus Amin Pemecahan kita pada saat ini terambil dari Masmur 79 ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh firman Tuhan Doa umat yang terancam Ya Allah bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu Menajiskan baik kudusmu Membuat Yerusalem menjadi timbunan puing Mereka memberikan mayat hamba-hambamu Sebagai makanan kepada burung-burung di udara Daging orang-orang yang kau kasihi pada binatang-binatang liar di bumi Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami Menjadi olok-olok dan cemoh bagi orang-orang sekeliling kami Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murkah terus menerus Dan cemburumu berkobar-kobar seperti api Tumpakanlah amaramu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau Ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyirukan namamu Sebab mereka telah memakan habis Yaakub Dan tempat kediamannya mereka hancurkan Amin firman Tuhan Pema renungan kita pada saat ini Yaitu konsekuensi dosa Iman kita mengatakan bahwa Tuhan pasti mengetahui kejahatan yang dilakukan manusia Entah orang Kristen maupun bukan Kristen Lalu apakah Tuhan sengaja membiarkan penindasan dan intimidasi terjadi atas orang-orang Kristen Apakah Tuhan mengizinkan terjadinya penyelewengan kebenaran, ketidakadilan, dan keangkuhan terjadi di tengah-tengah persekutuan umatnya Dan sampai kapankah hal itu akan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul ketika kita sedang prihatin dan mungkin putus asap Pemasmur dalam hal ini asap meratapi betapa tragisnya kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang memusuhi umat Tuhan Mereka menajiskan baik Allah Membunuh dengan tidak manusia Bahkan mayat-mayatnya dibiarkan menjadi makanan burung Sehingga Yerusalem menjadi hancur Ali-ali menolong bangsa Israel Bangsa-bangsa sekitar malah justru mencela dan mencemo mereka Ungkapan pemasmur atas tragedi ini sangat memelukan Katanya berapa lama lagi ya Tuhan Ia sadar bahwa peristiwa yang dialami adalah hukuman Tuhan Sebagai akibat ketidaktaatan mereka Namun, mengapa Tuhan seakan-akan diam dan membiarkan hal itu terjadi? Seperti mereka sudah mengakui dosa Mereka dihadapan Tuhan Ingat, Tuhan tidak pernah toleran terhadap dosa Keadilan Tuhan ialah Ia akan tetap menghukum Tetapi dia pula yang akan memulihkan Pertobatan jangan terjadi hanya ketika Kita sudah merasa tidak berdaya Nyatakan pertobatan setiap saat Hormat kepadanya Dan tetaplah setia melakukan kehendaknya Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur Atas penyertaan Tuhan bagi kami semua Kami telah mendengarkan firmanmu Dan merenungkan pada saat ini Tuhan tolonglah kami Agar firmanmu dapat menerangi hati kami Bapak di sorga Dengan sukacita bersama Tuhan Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Agar kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari dengan baik Bapak di sorga Tuhan berikan kemampuan yang terjadi Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar Tuhan berikan kemampuan yang terjadi kemampuan yang terjadi Tuhan berikan kemampuan yang terjadi Hidup mereka Ini doa kami dalam nama Yesus kami datang berdoa Amin Demikian ibadah kita Syukur kepada Tuhan Atas kasih pertolongannya Menyertai kita semua Selamat pagi dan Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya